Halo teman-teman, tetap semangat Chelsea atau The Blues akhirnya mendapatkan kekalahan kedua mereka pada musim ini Setelah mereka dikalahkan Manchester City 1-0 di Stamford Bridge pada 25 September Yang lalu lewat gol Gabriel Jesus Ada perbaikan permainan dibandingkan dengan melawan Watford Tetapi Chelsea tidak mampu mengamankan dua kali mereka unggul Dua kali dikejar oleh Wetsam Dan akhirnya Wetsam bisa memenangkan pertandingan Sebelumnya saya memang mengunggulkan Chelsea untuk bisa memenangkan pertandingan ini Kalau melihat dari statistik mereka Sejauh ini mereka lebih banyak menang Musim lalu mereka dua kali menang dalam tandang dan kandang Tetapi saya juga mengingatkan bahwa Awas dengan Wetsam United Karena mereka sekarang ada di peringkat keempat Di bawah Moyes, progres mereka luar biasa Pemain-pemain sih tidak begitu hebat-hebat amat Namun bagaimana cara bermain mereka Kolektivitas yang sangat bagus Semangat mereka, determinasi yang sangat tinggi Apalagi kalau bermain di Stadion London Markas mereka Ini untuk kedua kalinya Stadion London memakan korban dengan tim Papan atas bahkan disebut-sebut sebagai calon juara Pertama Liverpool Juga kalah dengan 3-2 Bagaimana pasukan Jurgen Klopp ini harus pulang Dengan kepala tertunduk Dari Stadion London Dan kemarin Itu mereka kalah 3-2 lagi Chelsea Tidak ada yang mendunga sama sekali Karena memang di atas kertas Chelsea diunggulkan Tapi dalam sepak bola Semua bisa terjadi Dan dialami ini Langsung oleh The Blues Keeper Edward Mendy Yang selama ini begitu perkasa Jarang untuk bisa masuk sampai 3 gol Kemarin kemasukan 3 gol 2 diantaranya Menurut saya kesalahan dari Mendy Terutama bagaimana gol kedua Mestinya dia harus membuang bola lebih cepat Ketika mendapat oporan ke belakang dari Jorginho Dan Jorget Bowen masuk Sehingga dia melakukan pelanggaran terhadap Bowen Dan itu penalti Dimana Wetsam bisa menyemakan kerudukan Satu-satu Sebelumnya Tiago Silva Dari Sheet Peace Umpan dari Massenmon Memberikan keunggulan Bagi Chelsea Lewat sendulan kepalanya Tapi Manuel Lansini Menyemakan kerudukan menjadi Satu-satu Chelsea Kembali unggul Melalui Massenmon Setelah menerima umpan dari Sieg 2-1 Namun mereka tidak mampu mempertahankan itu Sampai peluit panjang berbunyi Bahkan Jarrett Bowen Bisa menerima umpan dari Vladimir Koval Dan melepaskan Placing yang sangat bagus Untuk bisa menyemakan Kerudukan 2-2 Dan akhirnya Arthur Matsuaku Memberikan kemenangan Tiga poin penting Bagi Wetsam Di depan publik mereka Untuk bisa mengangkat lagi Mental Motivasi mereka Di saat nantinya Mereka Mereka akan berhadapan Dengan Burnley Dan juga terlibat Pertandingan Derby London Dengan Arsenal Ada 2 pertandingan Kedepan yang akan Dilalui oleh Pasukan Moyes Saya ingin Bicara disini Apa sih Yang membuat Wetsam ini Bisa Menang Selain permainan mereka Yang bagus Katakan bagaimana Mereka juga Bisa bermain Bertahan dengan baik Counter attack Yang juga Bagus Tetapi menurut saya Disini Ini adalah kecerdikan Dari David Moyes David Moyes itu Merespon apa yang Dimainkan oleh Chelsea lewat Taktik mereka Dengan 3-4-2-1 Dimana Tuhel menempatkan Harvest di depan Dan di belakangnya Itu ada Maun dan Siek Yang bermain Disitu Kemudian Jorginho Loftus Cik Alonso di kiri Dan Rich James Yang dimainkan Di kanan Dengan 3 pemain Belakang Chelsea Yaitu Christensen Silva Rudiger Moyes Memainkan hal yang sama Dengan 3-4-2-1 Ketika Aaron Cresswell Tidak bisa dimainkan Kemudian Obonya juga Bermasalah Dia bermain Dengan Tidak Seperti Biasanya Lepas dari Pakem mereka Selama ini Dengan 4 back Dimana Dawson Bermain agak Ke kanan Kemudian Dia memainkan Moyes Memainkan Diop Agak ke kiri Dan di tengah Itu Kurt Soma Sebelum Kurt Soma Cidra dan Keluar Jadi di bawah pertama Dia mendorong Johnson Bermain Dan Koval Di kanan Johnson Di kiri Declan Rees Bersama dengan Thomas Socek Bermain juga Di tengah Dengan 4 Gelandang Yang ada Nah Menariknya Manuel Lansini Yang selama ini Duduk di bangku cadangan Yang selalu main Sebagai super sub Itu dimainkan Lebih awal Melawan Chelsea Bukan Pablo Fornals Atau Ben Rahma Yang menjadi langganan Selama ini Yang selalu dimainkan Hampir dalam Setiap pertandingan Oleh Moyes Nah Fornals Dan Ben Rahma ini Duduk di bangku cadangan Nanti masuk di babak kedua Itu yang ada di depan Justus Bowen Untuk bisa mendukung Michael Antonio Bowen dan Lansini Agak lain memang Formasi mereka Biasanya Moyes itu bermain dengan 4-2-3-1 Karena Socek Dan juga Declan Rees Akan bermain double pivot Ya disini Kemudian Fornals Di depan Ben Rahma Dan Bowen Michael Antonio Ada di depan Itu dengan Formasi mereka Dengan 4-back Kalau masih ada Obonya Obonya akan ada disana Bersama dengan Zoma Kemudian Aaron Creswell Akan bermain Dengan Johnson Di kiri Itu adalah Starting 11 terbaik Yang dimiliki oleh Wetsam Yang selalu ditampilkan oleh David Moyes Tetapi dengan perubahan Yang ada Seiring dengan Cideranya Obonya Creswell Itu perubahan Yang dilakukan Berani juga Saya pikir Bagi Moyes Namun ini Menjadi kekuatan Buat mereka Ya ketika Kurzoma keluar Memang ada Keraguan Justru yang dimainkan Adalah Pablo Fornals Dengan perubahan Yang terjadi Dilakukan oleh Moyes Dawson Bermain Lebih ke dalam Menarik Koval Untuk turun Di posisi Kanan Diop Tetap di kiri Jadi Keseimbangan itu Dengan 3-back Berdiri depan Lukas Fabianski Itu Dijaga dengan benar Karena Fornals ini Akan turun Ke belakang Menggantikan posisi Dari Koval Yang ditarik Setelah Kurzoma Keluar Jadi gak ada masalah Buat Pasukan Moyes ini Itu yang selalu Dijaga dengan baik Ben Rahman juga masuk Jadi bawa kedua Dengan menarik Lansini Ini dari segi taktik Ketika mereka berani Bermain dengan Posisi demikian Ini mengejutkan Bagi Tuhal Bahwa mereka bukan Bermain dengan 4-2-3-1 Tetapi mengikuti Gaya Chelsea Dan mereka bisa Memberikan perlawanan Chelsea memang unggul Menembak Bisa 19 kali Ada 7 on target 64% Penguasaan bola Saya pikir dengan Wesson kalah Dari segala aspek Namun hasil akhir Tetap 3-2 Untuk Wesson Dan Wesson bisa menempatkan 3 poin Yang Sangat penting Mendy Tidak pernah membuat Kesalahan-kesalahan Seperti ini Saya sudah katakan di awal Dengan dia tidak Membuang bola langsung Sehingga dia ada Penalti Kemudian bagaimana juga Goal yang spekulasi Saya pikir dilakukan oleh Matsuhaku Melihat posisi Mendy Mendy juga Tidak begitu fokus Dan bola diarahkan Ketian dekat Dipikir oleh Mendy Mungkin akan diangkat oleh Matsuhaku Ketian jauh Tapi Dia memberikan itu Ketian dekat Dan akhirnya tidak mampu Dicegah oleh Mendy Jadi ada 2 kesalahan Yang saya pikir dilakukan oleh Mendy Namanya Ini manusia Semua bisa membuat Kesalahan Ini Wajar-wajar Tetapi bagi Chelsea tidak perlu Bersedih Mereka Lebih baik Memein mereka Dibandingkan dengan Tampil melawan Watford Cuma memang terlalu banyak Individu yang terjadi Saya tidak melihat Riz James bermain dengan baik Setelah dia Balik Dari cidra dia Tidak begitu kuat Alonso juga Dukungan dari tengah Tidak begitu Hebat-hebat amat Seperti yang Diharapkan tentunya Oleh Thomas Tuhel Dan Mereka dihukum Setelah 2 kali unggul Wetsam 2 kali tertinggal Bisa menyamakan Dan akhirnya mereka terhukum Di stadion London Ini Dan Harus diterima Kekalahan dari Wetsam ini Menjadi pelajaran penting Karena mereka harus bisa Menghadapi Chelsea Harus menghadapi Leeds Dan juga Everton Tapi mereka akan Balik ke Stample Bridge Semoga mereka bisa Mendapatkan Hasil yang bagus Di papan atas Mereka masih Cukuplah Untuk bisa bersaing Dengan Liverpool Dan bisa bersaing Dengan Manchester City Jadi bagi pendukung Chelsea Dimanapun Anda berada Tidak boleh terlalu terpukul Dengan Hasil derby London ini Karena Memang Lawannya juga ada di atas Bukan ada di papan bawah Pasukan Moyes ini Tampil selalu Baik Walaupun pada Pertandingan sebelumnya Mereka sempat dikejutkan juga Ditahan oleh Brighton Tetapi Menghadapi tim-tim yang kuat Lihat saja mereka Menghadapi City Mereka bisa Memperlihatkan Perlawanan yang luar biasa Di tengah Pertandingan yang digoyur Hujan saju Itu yang membuat City itu bekerja keras Sebelum menang 2-1 Itu main di Etihad Dan mereka buktikan juga Mereka bisa Mengalahkan Liverpool Jadi ini tim yang Berbahaya Dengan materi pemain Yang biasa-biasa saja Tetapi mereka punya Kemampuan Untuk bisa melawan Dengan tim-tim Hebat Seperti Liverpool City Dan juga dengan Chelsea Mereka di London Di stadium London ini Kalah Satu-dua Justru dari Manchester United Dengan Ronaldo Membuat gol saat itu Bersama dengan Lingard Jadi selamat buat Wesam Karena mereka bermain Begitu Spartan Luar biasa Dengan pola Dengan formasi yang Agak berbeda Dan itu mereka Memberikan Semacam Kejutan Buat Chelsea Terutama pemain mereka Dari seluruh pemain mereka Walaupun Antonio Banyak bergerak di depan Untuk bisa menarik lawan Tapi ada satu sosok Yang saya lihat Luar biasa Layak untuk bisa menjadi Man of the match Jared Bowen Inilah pemain yang Selalu banyak Membuka ruang Bahkan dia ikut Membuat gol Juga gol Pinati juga Datang dari dia Ketika dia mengganggu Mendy Jadi Ini pemain Yang luar biasa Tampil juga bagus Ketika melawan Liverpool Jadi Wajarlah Dia diganjar Dengan Pemain terbaik Kalau menurut saya Bahwa Bowen ini Layak untuk bisa Menyandang Gelar tersebut Karena dia tampil Sangat-sangat baik Dan tidak Ditarik keluar oleh David Moyes Sampai disini Kita berbicara dengan West Ham United Yang mampu Mengagalkan Yang memberikan Kekalahan kedua Bagi Chelsea Dan Sampai jumpa Jangan lupa Anda subscribe channel Youtube Punggur Ropan Ciao Sampai jumpa di video